Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Pak Tani TV kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara belajar membuat bonsai kelapa dari awal menggunakan media tiap pasir ini saya ada bibit bonsai kelapa gading oren yang sudah tumbuh tunasnya agak panjang tonton videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua karena like dan subscribe itu gratis tidak bayar like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini kedepannya agar semakin maju dan terus berkembang dan terus membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua Oke langsung saja kita saksikan bersama bagaimana proses pembuatan bonsai kelapa dari awal untuk pemula langkah pertama kita buang dulu bagian bawah atau bagian ujung sabut kelapa ini agar kita lebih mudah untuk mengupas sabut kelapa selanjutnya kita kupas sabut kelapa dengan cara berhati-hati karena ini tunasnya sudah agak panjang takutnya akarnya juga sudah panjang dan jangan sampai mengenai akar yang masih muda nanti akan terluka dan bisa mengakibatkan busuk pada akar yang akan menyebabkan bonsai kelapa atau bakalan bonsai kelapa ini menjadi mati bibit bonsai kelapa ini yaitu kelapa gading oren yang tunasnya sudah tumbuh saat masih di atas pohon kelapa jadi ini pertumbuhannya kurang subur karena air kelapa yang di dalam tempurunya sudah habis dan masih ada di atas pohon kelapa jadi pertumbuhannya agak layu mudah-mudahan nanti cepat pulih dan bisa segar dan bisa tumbuh dengan baik saat kita mengupas sabut kelapa yang bagian dalam terutama yang bagian akar ini atau akarnya yang masih muda ini harus berhati-hati karena akan mudah tercabut kalau akarnya masih putih tentunya akan mudah putus jadi kita harus ekstra hati-hati saat menarik sabut kelapa di bagian akar kita harus menariknya secara perlahan-lahan setelah habis membuang sabut kelapa yang bagian dalam penampakannya jadi seperti ini ini ada tumbuh ada empat akar yang masih muda tapi kelihatannya yang putih ini baru tumbuh jatau kemungkinannya ini akan cepat pulih karena akar barunya sudah tumbuh yang bagian atas yang tadi sudah coklat selanjutnya kita krok atau kita kikis sisa sabut kelapa yang masih menempel di batok atau masih menempel di tempurung kelapa kita mengikisnya menggunakan pisau kita harus berhati-hati mengikis sabut kelapa yang masih menempel pada tempurung kelapa ini terutama pada bagian akar yang muda tadi atau akar yang masih putih tadi kita harus berhati-hati karena itu kena kuku saja sudah putus apalagi kena pisau tajam seperti ini kita kikis dulu sabut kelapa yang tersisa di batok ini agar nanti akan lebih cepat saat kita mengamplas batok atau tempurung kelapa kali ini saya akan membuat bonsai kelapa menggunakan media pasir dan akan membuat bonsai kelapa model akar menjepit batok tapi ini akarnya ada sebelah saja tapi nggak apa nanti saya akan mencoba untuk menaruh kain di bagian atasnya agar nantinya bisa tumbuh akar baru pada bagian yang masih kosong ini setelah habis mengikis sabut kelapa yang tersisa tadi selanjutnya kita esek-esek menggunakan kertas pasir atau amplas kita esek-esek seperti ini harus berhati-hati jangan sampai mengenai akar yang masih muda ini terus saja kita esek-esek sampai halus licin jadi khusus untuk pecinta bonsai kelapa yang masih pemula sama seperti saya sebaiknya saat membuat bonsai kelapa kita diamplas atau di esek-esek sampai halus karena kalau untuk model yang akar menjepit batok tentunya nantinya akan kesulitan untuk mengamplas saat akarnya sudah penuh atau sudah dipenuhi akar oke setelah habis menggosok atau sudah halus dan licin selanjutnya saya mencoba untuk menyewir-nyewirnya karena saya tidak menggunakan pisau jadi ini bukan sayat mawar namanya menyewir mawar kita sewir-suwir menggunakan kuku juga bisa karena kalau menggunakan pisau juga nanti kalau tidak hati-hati akan tersayat yang bagian dalam jadi kalau untuk pemula lebih baik menggunakan cara seperti ini secara kita pelan-lahan kita sewir-suwir sampai dibentuk bagian bawah ini seperti mawar ini namanya sewir mawar tapi untuk yang bagian tengah ini saya tidak mau menyewirnya karena masih terlihat lebih muda atau masih putih nanti kemudian saja saya tinggal dulu selanjutnya penampakannya akan seperti ini selanjutnya saya menyediakan wadah kecil atau pot kecil dan saya juga menyediakan pasir untuk media tanam bahan bonsai kelapa ini saya menggunakan pasir bangunan ini pasir yang saya gunakan untuk plaster tembok atau plaster tembok ini pasir halus selanjutnya saya padatkan pasir yang bagian bawah dan saya tumpangkan di atas pasir dan saya kasih kain di bagian leher atau paling pangkal tunasnya agar nanti kemudian bisa tumbuh akar baru pada bagian yang masih belum tumbuh akar ini selanjutnya saya isi bagian sekeliling bekas botol minuman ini dengan menggunakan pasir juga kita mengisinya sampai penuh agar nanti akar bisa cepat pulih dan tunas bisa tumbuh dengan baik setelah pasir sudah penuh saya selanjutnya menyiramkan air secukupnya saja oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati